Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan lewat adu penalti dengan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 dengan skor 11-10. Kemenangan ini membawa Indonesia masuk ke semifinal Piala Asia U23 2024 sekaligus membuka peluang Indonesia lelos ke Olimpiade 2024 Paris. Gendati demikian, Indonesia terlebih dahulu harus memenangkan babak semifinal Piala Asia U23. Lantas bagaimana skenario Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris lewat Piala Asia U23 2024? Skenario pertama adalah dengan cara memenangkan babak semifinal Piala Asia U23 2024. Untuk babak semifinal ini, Indonesia akan menghadapi Uzbekistan. Jika Indonesia menang, maka otomatis menjadi dua tim terbaik di turnamen Piala Asia U23 dan memastikan lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Jika Indonesia kalah di babak semifinal Piala Asia U23 2024, Indonesia masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris. Syaratnya yakni harus memenangkan perebutan juara ketiga. Perebutan tersebut juga menentukan siapa tim terakhir yang mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Skenario terakhir untuk Indonesia bisa maju ke Olimpiade Paris apabila kalah di perebutan juara ketiga yakni dengan jalur khusus. Jalur khusus itu berupa pertandingan playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 yakni Gini U23. Gini U23 sebelumnya kalah melawan Mali di perebutan juara tiga Piala Afrika U23 2023. Jadwal playoff ini akan digelar pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang di Jepang. Dalam catatan sejarah, tim sepak bola putra Indonesia pernah lolos ke Olimpiade yakni pada edisi Melbourne 1956. Indonesia juga nyaris lolos ke Olimpiade Montreal 1986. Indonesia juga nyaris lolos ke Olimpiade